Sejak abad ke-16, di wilayah Nusantara telah dikenal kedudukan Syah Bandar yang berada di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Malacca, Banten, Tuban, Gresik, Martapura, Banjarmasin, dan Makassar. Para Syah Bandar antara lain berwenang menaksir berapa harga barang dagang dan menentukan pula berapa besar biaya pajak yang dikenakan pada suatu barang dagangan. Kedudukan para Syah Bandar sangat penting dalam kegiatan perdagangan. Para raja mempercayai mereka untuk menerima biaya masuk dan biaya keluar dari barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan. Sistem kepabianan dan cukai modern dimulai pada 1 Oktober 1620 oleh Yang Peterson Kuhn, Gubernur Jenderal VOC, menetapkan secara resmi tarif tol atau penghutan resmi atas barang ekspor dan impor yang berlaku di Hindia Timur. Setelah pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya pada 19 Agustus 1945. Organisasi Kementerian Keuangan dibentuk dan urusan biaya dan cukai ditetapkan sebagai bagian pejabatan pajak yang berkedudukan di Jakarta. Pada 1 Oktober 1946, Penteri Muda Keuangan, Mr. Syafruddin Prawiran Negara merombak organisasi Kementerian Keuangan. Urusan biaya dan cukai lepas dari pejabatan pajak dengan nama Pejabatan Biaya dan Cukai. Jawatan Biaya dan Cukai bertugas mengawasi kegiatan ekspor dan impor, yaitu melakukan penghutan biaya masuk dan biaya keluar. Periode ini adalah periode awal jawatan biaya dan cukai menjalankan fungsi pengawasan perdagangan secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Kapal patroli biaya dan cukai aktif beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Sejak 30 Maret 1965, jawatan biaya dan cukai diubah menjadi Direkturat Jenderal Biaya dan Cukai yang dipimpin oleh Direktur Jenderal. Dalam rentang 1967 hingga 1974, organisasi Direkturat Jenderal Biaya dan Cukai terus berkembang dinamis, sesuai dengan kebutuhan pemerintah dalam pengurusan dan penyempurnaan sistem pendapatan negara, khususnya terkait dengan penghutan biaya dan cukai. Puncaknya tunggak baru sejarah DJPJ kembali diteguhkan ketika pada 1 April 1997 diperlakukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabianan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Pada masa reformasi tahun 1999 hingga saat ini, Direkturat Jenderal Biaya dan Cukai terus meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 dan 11 tentang kepabianan dan Cukai yang baru diperlakukan pada 1 April 1997. Beberapa fase reformasi kepabianan yaitu prakarsa reformasi pada tahun 2002, percepatan reformasi pada tahun 2006, reformasi birokrasi dalam lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2007, dan reformasi birokrasi nasional pada tahun 2010 berhasil dilaksanakan pada periode ini. Melalui prakarsa reformasi tahun 2002, Direkturat Jenderal Biaya dan Cukai semakin fokus menjalankan fungsi utama sebagai pemberi fasilitas perdagangan atau trade facilitator, dukungan industri dalam negeri atau industrial assistance, pemungut penerimaan negara atau revenue collector, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat atau community protector. Sementara melalui percepatan reformasi tahun 2006, DJBC mulai mengembangkan jaringan dan membangun kantor-kantor biaya dan cukai yang modern di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!